Izin Pak Jampitus, saya Irfan dari IDN Times. Mau bertanya Pak, dari kerugian negara 300T ini, apakah penyidik sudah menghitung berapa keuntungan yang diperoleh dari 23 tersangka? Dan kemudian siapa yang paling banyak mengambil untung dari kasus ini? Kemudian yang terakhir Pak, sejauh ini dari 23 tersangka, tersangka yang sudah dilapis TPPU itu ada berapa dan siapa saja? Terima kasih. Silahkan Pak. Jadi kewajiban kejaksaan dengan programnya yang bersamaan dengan kementerian BUMN, bersih-bersih BUMN, itu kita implementasikan dengan mendahulukan proses pidana. Dengan harapan apabila proses pidana ini selesai, perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis dengan tata kelola yang akan diatur oleh kementerian SDM tentunya, kalau menyangkut timah atau leading sektornya. Jadi proses pidana ini kita lakukan dengan mendudukan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangnya. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah, berbufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu, ini ada korelasinya dengan TPPU. Penyidik dalam mencarian aset itu, menggunakan selain tipikor untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik, apa yang alatnya yang digunakan, seperti smelter, disita. Nah, ini kan bukan hasil kejahatan, tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, semua itu sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja, akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya juga TPPU, dan ini segera akan kita gelar sebagaimana Pak Jaksa Agung sampaikan. Mudah-mudahan ini akan maksimal kita bisa melakukan pengamanan dengan tindakan penyitaan terhadap aset. Jadi, untuk TPPU, saya rasa nanti semua sudah clear, sudah kita umumkan, yang kena siapa saja, setiap ada penetapan kita sudah sampaikan. Tapi mengenai aset-aset dan siapa yang menerima keuntungan masing-masing berapa, mohon maaf kalian belum bisa sampaikan, takut anak-anak kehilangan aset, anak-anak yang masih bekerja di lapangan nanti kehilangan aset-asetnya yang sedang diburu. Jadi itu ya. Terima kasih telah menonton!